hai oke bro dan sekarang kita akan membongkar sebuah tab atau tabletnya ini dia aku ada tablet dari Samsung ini semungkin Samsung jadulannya dan disini masih satu kamera dan di bagian bawah itu ada bentar di sini ada nomor serinya model SM T211 T211 ya T211 itu ya untuk si tabnya ya jadi ya kita akan bongkar kebetulan itu mati ya kalau kesalah itu di bagian bawah ada dua speaker lalu micro USB dan oke sekarang kita bongkar dulu bagian penutup belakangnya aja ya yo oke bro ini udah bagian penutup belakangnya sudah terbongkar kebetulan ini bagian penutup belakangnya udah garakat lagi dan ini dia dalamnya seperti ini terus disini untuk baterainya udah gagak ada jadi ya kita bongkar alakadarnya saja ya itu dia bagian dalamnya seperti ini sekarang kita copotin bagian mesin 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 atau casing-casing sampingnya juga ya oke bagian sampingnya sudah kita copotin dan disitu ada tuh apa tombol-tombol ya por dan plume kenop luarnya dan ini untuk bagian casing di samping ya itu bagian atas itu ada kayak geris-geris antena biasanya itu antena WiFi atau Bluetooth ya mungkin terus itu dia bagian casing sampingnya seperti itu jadi ada beberapa bagian terus dan ini untuk bagian dalamnya seperti ini baru bagian frame mesinnya Oke sekarang kita copotin bagian mesinnya dulu aja ini dia teman-temannya bro sudah terbongkar dan ini udah untuk bagian frame tengahnya atau casing yang tengah atau frame sebagai frame LCD juga dan itu dia sudah kita lihat bentar di sini tuh ada nomor seri nomor seri gitu ya GP3100 gitu nomor seri nomor seri gitu ini untuk framenya untuk frame casing atau premasinya ini eh dari bahan kelas-kelas gitu mungkin kayak metal-metal gitu ya dan itu bagian kamera tuh itu kamenya nempel di frame ya mungkin ada lainnya jadi nempel dan itu ada soketnya dan ada beberapa soket-soket juga terus ini di bagian bawah nah ini di bagian bawah ada bagian loudspeaker ya teman-teman itu bagian loudspeaker ini sudah stereo ya kanan-kiri soalnya kelihatan terus ini di bagian itu kalau gak salah itu nyambung ke LCD mungkin ini biasanya kalau di monitor-monitor atau di ATP LCD itu disebutnya tuh T-Connect Timing Control jadi dari mesin masuk ke sini dulu lalu masuk ke LCD biasanya sih tapi gatau isi untuk sistem yang ini ya ya selanjutnya ini untuk bagian mesinnya mainboard mesinnya mainboardnya dan ini coba buka bagian penutup chip ya bro bro Oke ini dia berarti sudah terbongkar untuk kaleng penutup chipnya dan tidak ini untuk bentukan kaleng penutup chipnya seperti stainless kayak gitu ya seperti stainless steel lalu itu dia untuk bagian di dalamnya ada komponen-komponen seperti IC IC chip-chip kayak gitu nanti kita lihat satu-satu ya ini yang pertama kita lihat di bagian konektor charger-nya ya bagian konektor charge di bagian konektor charge sekitarnya ada komponen-komponen juga juga komponen-komponen pendukung kayak gitu ya yang untuk konektor charge-nya ini masih micro USB ya Miss micro disitu ada satu slot gitu itu kayaknya slot micro SD ya lalu ini di bagian atas ini bagian blok soket ke charger soket ke baterai soket baterai ya soket baterai terus bagian sini ada IC lagi tuh ya itu ada IC jatuh si fungsinya untuk apa dan disini ada satu bagiannya ada tutup ya juga dan itu ada ada slot kartu sim-nya untuk bagian ada tutupnya itu gak bisa kita buka kalau setelah udah tersolder sisi biaya terus itu untuk bagian soket-soket ke fleksibel fleksibel ya dan disitu ada IC juga itu kayaknya IC blok deket bagian sinyal soalnya ada komponen yang satu aneh tuh dan disini baru untuk bagian chipnya mungkin dia ini dem ini chip ini chipnya gede nah ini ada Samsung nyoboh untuk ini Samsung mungkin tuh yang Samsung biasanya si MMS ya ya kemungkinan sih biasanya ada itu sampingnya ada chip lagi yang agak kecilan jatuh sih untuk apa dan udah ya jadi baru itu aja dulu pembongkar kadin thanks tantas poaching dan moga учün surah pribadi ya yo 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 yo